Masih dibully, ya. Kenapa dibully? Salah satu hal yang pasti aku sering dibully adalah, satu, mereka gak percaya bahwa aku layak untuk menang dengan usia aku yang selama muda. Mereka pikir bahwa aku bakal gagal. Yang kedua, lalu pendek. Banyak yang bisa relate. Banyak gak ya? Dari semua karakter. Gak hanya Mas Aris atau Hinan. Ya, Miranda. Ya, dari Miranda. Mungkin ada perempuan yang pernah ada di posisinya Miranda. Atau di posisi sebagai sahabatnya Hinan. Yang melihat temannya terus disakiti sama lagi. Siapa yang paling? Banyak banget, Reza. Putri Mira. Marino. Mereka sangat membantu karena mereka semua pernah ada di posisi itu. 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 Nah, ini dia. Hai. Hai. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih telah menemukan aku. Selamat melihatmu lagi. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Di OTT. Di OTT. Di OTT. Eh terima kasih loh. Oh, kita pengen ngobrol-ngobrol plus makan. Makan, gimana? Sambil makan ya? Suka makan gak? Of course. That's it. What's your favorite food? Actually Japanese salah satu makanan favorit sih. Oh ya? And any particular dish? I love sushi. Sushi? Aduh, mudah-mudahan kita pesan sushi kali. Mudah-mudahan kita hari ini makan sushi ya. Tapi kalau Iza kayaknya nakannya bakar-bakar. Eh, tapi kayaknya ada juga deh. By the way, so you just moved to Bali. Jadi Fred, Frederica, panggilannya Fred. Panggilan sayangnya Fred. Baru pindah ke Bali. Why? Why? Satu, karena emang banyak kerjaan. Aku base-nya di Bali. Yang kedua ya, semenjak Covid, I feel like we need time for ourselves. Like self-healing. And as cliche as it sounds, Bali emang tempatnya untuk Supaya kita mentally balance. And mentally balance. Man, kalau di Jakarta tuh kayaknya bikin stress ya. Kan di sini kan deket nature kan? Iya, deket nature. Ke pantai ngapak atau gunung. Ke pantai ngapak atau gunung. Iya. Dan itu lebih aku sih. Jadi tinggal sendiri di Bali? Tinggal sendiri. Terus Ova? Betah. Betah. Betah banget. Betah banget ya. Apalagi I know where you live itu area yang, which is one of my favorite area. Iya. Banyak coffee shop. Neighbor. Neighbor. Tangga kita. Tanggaan. Terus ini enggak? Apa namanya? Dengan kerjaan ada ini enggak? Kayak lebih jadi males gitu enggak? Kan banyak orang yang bilang, Oh kalau pindah ke Bali tuh moodnya kayak agak jadi males kerja gitu. Hmm. Fasenya berubah kan soalnya. Ada sih beberapa momen ketika kayak harus ke Jakarta mendadak, Aduh lah lah. Kamala kayak kayak, You live in such a beautiful island. Tapi mau enggak mau karena aku utamakan karier. So, I have to. Mungkin banyak temen sentinya belum banyak yang tahu ceritanya Fred ya. Jadi awalnya kan Fred itu you were a model. Tadi yang modeling bener kan? Ikut Putri Indonesia menang. Juara satu. Juara satu mewakili Indonesia ke Miss Universe. Dan ini 2019 ya? 2019 ya? Oh baru dong ya? Baru, baru. Jadi baru acting pertama kali justru di layangan Putus itu. Yes. Hebat ya? Langsung hits ya? Langsung. Emang cita-citanya pengen acting? Sebenarnya enggak juga. Awalnya pas sebelum terjun ke Putri Indonesia, I was just a student. I was first out of high school. Bener-bener baru lulus SMA. Terus harusnya aku kuliah di luar negeri. Tapi karena ada opportunity untuk join Putri Indonesia. Terus ketemu dengan orang entertainment. Terus denger ceritanya tentang acting. Denger cerita dari temen yang main film. Jadi kepekan. Tapi dari dulu emang suka teater, suka art. Suka hal yang bikin kita lebih kreatif sih. Tapi waktu mendalami teater itu sendiri berarti sekolah Fred dulu di Australia? Tidak. Di sini? Di Jakarta. Di Jakarta di British School. Oh di British School. Tapi gidenya di Australia kalau enggak salah. Lahirnya di Australia ya? Lahirnya di Jakarta. Terus dibesarkan di Australia. Terus pas SMA, SMP pindah ke Jakarta. Tapi di International School. Tapi Fred, kan ceritanya Fred ini pendatang baru. Apa yang paling sulit sebagai pendatang baru di dunia entertainment atau industri hiburan Indonesia ini? Paling sulit mungkin sebagai kanak masih muda juga. Pas baru datang ke dunia entertainment agak shock dengan how high the expectations are. Kita harus tampil seperti ini. Terus orang ketika dengar aku putri Indonesia, mereka udah punya ekspektasi. Kalau mereka putri Indonesia seperti A, B, C. Sedangkan. Apa sih ekspektasinya biasanya? Stereotyping gitu. Stereotyping. Apa sih stereotipnya pengen tahu? Oke. Yang kamu sering dengar? Aduh cantik-cantik mau panas-panasan. Oh iya, ada beneran? Ya, tentu saja. Terus apa? Mereka berharap karena ya beauty vagens itu cuma model cantik doang. Itu banyak pasti. It's a general stereotype. Kalau menang putri Indonesia, berarti kamu harus sebelumnya model atau harus tinggi. Sedangkan aku sebelumnya, I was just a high school student. Iya. Gak begitu punya pengalaman di dunia modeling. Bener. Dan kamu masih berkembang, kan? Aku masih berkembang. Jadi, masih high school masih berapa tahun lagi? Dan semua orang mengharap kamu kelihatan tersebut selalu. Hmm. Karena mereka punya pendapat bahwa ya apa yang kita lihat dari media sosial adalah apa yang akan kita lihat di realiti. Padahal. Iya. Itu kayak. Bisa jadi. Iya. Itu bukan benar-benar yang benar-benar dari apa Putri Indonesia. Di belakang itu, kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Bener. Ya. I'm kind of a tomboy sebelum join Putri Indonesia. I love to do rugby. I went to sports. Wow. Kita coba. Ya. Agak tomboy gitu. Terus pas join Putri Indonesia ya dengan. I had to like learn how to talk, how to walk. Jadi lebih feminine. How to dress more feminine. Dan. Tapi. Is that. Ini gak sih. Itu mengubah Frederica yang. Yang aslinya. Atau Fred juga. Merasa bahwa. Image yang. Kamu bawa sekarang. Ada sesuatu. Sesuatu yang memang mungkin kamu merasa. Oh. Aku nyaman dengan. The new friend. Seorang entertainment. Ya. Yang bekerja di. Dunia hiburan gitu. Menyandang predika sebagai Putri Indonesia juga gitu. To be honest. Aku merasa ada pressure untuk grow up really fast. Aku menang Putri Indonesia di usia 19 tahun. Mudah. Mudah banget. Dan kamu sekarang 22 kan. 22. Mungkin. Di usia itu kita benar-benar ya. Masih nubuh. Kita gak tau. Ya. 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 Kan jadi Putri Indonesia kita harus. Ke formal events. Ya. Kita ketemu dengan orang-orang yang hebat di Indonesia. Terus kita sering disorot. Dengan media. Dengan TV. Interviews all the time. Dan for me as a teenager. It was kind of like. Okay. Ini bukan. Ya aku tau itu. Emang. A part of the job. Tapi ketika kita terjun. Di dunianya ya. Agak shock. And I felt like I had to change myself. Thank you. I had to change myself. For the job. Hmm. Tapi belajar banyak juga sih. So learning by doing ya. Ya. Kan itu kan kalo. Apanya kalo. Lo juga ini juri INTM. Tau kan. Enggak maksudnya. Ini kan kompetisi. Kompetisi dimana lo ngeliat anak-anak muda ini. Pusing ya. Pusing gue. Ngeliat anak-anak muda ini. Capai lo jadi juri. Iya. Ditaruh di posisi dimana. Apa ya. Yang mereka gak pernah. You've never been in that position before. Terus apa lagi. Abis itu dibawa ke global stage. Ya. Nah. Sering nangis gak? Ada momen-momen dimana kayak. Oh breakdown. Aduh nangis gitu. Kayak aku gak puas. Namas. Iya. Asal saya gak nangis. Dan sebenernya untuk gue. Like. I cry a lot. Because. I feel like. Kita butuh itu. Kita butuh untuk release emotions kita. Kadang-kadang. Hmm. Kita merasa pressure dan tertekan. Hmm. Tapi ketika. Mungkin salah satu hal yang aku belajar adalah. Ketika ikut kompetisi. Pasti kita. Dibanding-bandingkan. Hmm. And the worst thing is. Kita dibandingkan secara fisik. Oh siapa yang lebih cantik. Siapa yang lebih tinggi. Karena memang. Karena memang. Itu yang paling pertama ya. Kan beauty pageant. Beauty pageant. But. If you look in the past. Every winner is always different. Iya. And I feel like beauty. Itu relatif banget. Definisinya cantik. Berbeda-beda. Definisinya cantik. Itu memang berbeda-beda. Tapi in the end. Apa sih yang. Kamu pikir. Beauty pageant ini. Ngeshape kamu. Apa yang membuat kamu tuh. Merasa bahwa. Oh. Pada saat kamu masuk. Beauty pageant. Kamu jadi putri Indonesia. Ternyata ngeshape kamu. Menjadi sosok seperti apa. Oke. Mungkin. Pasti. Satu. Kita harus melepaskan ego. Dan kita harus melepaskan. Sometimes you only think about yourself. Tapi ketika ikut putri Indonesia. The beauty pageants. Kita gak harus mewakili Indonesia. In this universe. Kita gak usah. We can't think about ourselves. We have to think about other people. Di belakang. Sukses. Pasti ada. Sebuah team kan. And it's not just one team. But it's a country. Standing behind you. So. I learned how to. Not care about myself. And just. Fokus on that. Tapi untuk fokus on. Membawa nama bangsa. Membawa nama negara. Dan. I don't know gitu. Tapi. Ini gak sih. Insecure gak sih. Sempet ada rasa insecure gak sih. Ya. I mean. I was bullied a lot. Selama aja. Dibully banget. Dibully banget. Sama. Sama. Ada ya namanya haters ya. Pasti. Di Indonesia. Di Indonesia. Yes. Putri Indonesia. Di Putri Indonesia atau Miss Universe? Di Miss Universe dan Putri Indonesia. Oh. Secara online. And. Also. Offline. Oh really? Masih dibully. Offline? Yang salah satu hal yang pasti aku sering dibully adalah. Satu mereka gak percaya bahwa aku layak untuk menang. Dengan usia aku yang sangat muda. Mereka pikir bahwa aku bakal gagal. Yang kedua. Terlalu pendek. Tidak. 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 Terlalu kuat. Tidak. Tidak. Oke. Tidak. Tidak. Saya kumpulin ini. Dan kalau misalnya kita lintas klip Miss Universe. Ketika aku berjplaces di sebelum kesen. Yang lain sudah 180-175 MV ke atas. Kemudian kami. Saya. It was like a huge high difference. Thank you, it was a huge high difference. How do you handle your, apa ya, perasaan insecurities pada saat, terutama untuk bertanding, mungkin nih banyak banget perempuan-perempuan muda ya? Disini mbak. Masih banyak yang aspire ya, to do what you are doing. I'm sure lebih banyak positif dong, daripada hujatan. There's more positive, pastikan. Ya, sure. Pengalaman. Pengalaman, portfolio, kita disuruh kemula. No, I mean positive comments. Positive comments pasti lebih banyak, daripada hujatan. Yes, of course. Dan ketika mereka lihat progres kita, misalnya pas awal aku menang Putri Indonesia, sama sekali gak bisa bahas Indonesia. Terus lama-lama belajar, mereka lihat progres itu, they appreciate it. And when you show them your hard work, I feel like it sort of stop the haters. So you need to prove them ya. If you think about it ya, orang-orang yang misalnya bikin kamu sedih, menjatuhkan kamu, komen-komen. Bikin aja, emang lo bisa ikut kontes ini gitu, ngerti gak sih? Mereka tuh gak pernah mikir ya. Kan komen gampang. Komen tuh gampang banget. Pengen tau deh, siapa orang pertama yang kamu kasih tau, kalau kamu lagi sedih atau kamu lagi senang? Atau beda orang mungkin? Kalau dia sama lagi senang beda orang? Beda sih. Oh beda, oke. Kalau lagi senang deh. Great news, kamu pengen pertama kali share ke siapa? Great news, probably to my stepdad, karena aku deket sama dia. Deket banget. Ya. Dan mungkin itu salah satu orang yang sering support aku selama journey, ikut Indonesia. Dan salah satu alasan kenapa, aku selalu bekerja sangat susah. Karena awalnya dia gak setuju aku join kukur Indonesia. Jadi aku merasa kemungkinan kemungkinan untuk membuktikan ke dia bahwa, aku bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di dunia kamu. Kan ikut beauty pageants itu bukan hal yang, ya sebelumnya aku sekolah mahal. Seperti sekolah internasional, ekspektasi orang tua aku untuk kuliah di luar negeri dan jalanin karir di dunia perusahaan, atau industri perusahaan. Mereka gak mau kita untuk mengambil haruan. Untuk industri perusahaan, karena mereka sangat risau tentangnya. Jadi, ketika aku memutuskan untuk, itu adalah keputusan besar. Dan aku harus menghentikan universitasku untuknya. Jadi, aku harus bekerja 10 kali lebih susah dari orang lain untuk menunjukkan bahwa aku harus berada di sini. tapi suka enggak. Sekarang, bagaimana kamu suka? Bagaimana saya 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 suka? Bagaimana kamu tanya? Aku suka karena, aku orang yang gak suka melakukan hal yang sama terus. Aku selalu sangat mudah. Dan aku merasa, itu salah satu hal yang aku suka dari industri perusahaan. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Meskipun itu foto shoot, tapi itu selalu berbeda. Selalu berbeda. Orang yang kita bertemu selalu beda. Orang yang kita bertemu selalu beda. Orang yang kita bertemu selalu beda. Konsep beda. Konsep beda. Benar-benar. Dan itu bukan semua tentang glamor juga. Tapi di belakang itu, Anda belajar etik kerja yang sangat bagus. Seluruh proses ya? Etik kerja yang sangat bagus. Konsep beda. Kayak. Oke, sure. Orang yang kerja 9-5. Mereka mungkin pekerja keras juga. Tapi kita tidak hanya bekerja dari 9-5. Kita bekerja, bisa jadi 24 jam. Benar-benar. Benar. Benar. Dan kemudian, kita ini ya, dibayar untuk menunggu juga paling banyak. Tidak ada hal seperti hari tipis ya? Ya. Selalu berbeda. Selalu berbeda. Terus juga ini ya. Enak. Enak. Gue juga kaget sih. Enak. Enak. Fresh. It's actually really good. Enak banget. Salmonnya enak banget. Wow. Hmm. Should go back. Padahal tadi, ini gue ngeliat dari review. Very authentic Japanese ya. Dari review, terus gue pas kesini, gue happy aja. Thank you ada gue kesini. Tapi aku penasaran, Fred Sob. Kamu mulai masuk ke dunia hiburan, cross, acting, first, rule kamu di layan putus. And it went viral. Suka nggak wajilan ceritanya? Suka. Karena, ya itu reality. Like, this world, there's stories like that. Dan itu sering terjadi. Hmm. Banyak yang bisa relate ya? Banyak yang bisa relate. Banyak nggak ya? Dari semua karakter, nggak hanya Mas Aris atau Kinan. Ya, also Miranda. Ya, dari Miranda. Mungkin, ada perempuan yang pernah ada di posisinya Miranda. Or, di posisi sebagai sahabatnya Kinan. Yang melihat temannya, terus disakiti sama laki. Pasti banyak orang yang DM ke kamu, atau Richard, yang, I know, apa, I'm going through, apa, karakternya Miranda gitu ya? Ya. I had a lot, and I had a lot of people, yang komen tentang, mereka suka karakternya Miranda, karena dia perempuan yang kuat, dan dia tahu, what she wants. Which is true. Itu benar. Dia nggak pernah malu untuk, mengatakan sesuatu yang dia, menurut dia benar. Benar. Even though, dia pasti dihujat, atau mungkin nggak disukain, but she'll see it. Kamu belajar acting gimana? Ini kan role paling pertama kan? Dulu, belajar teater. tapi, teater sama film, agak berbeda sih. Kalau teater kan kita, lebih, ekspresif. Kita lebih main ke tubuh. Jadi, aku belajar dari an acting coach. Oh, ada acting coach-nya? Oh, sempat. Ada acting coach-nya, sebelum masuk, layangan putus, dan, aku belajar banyak dari melakukannya, kayak, banyak yang bantu juga. Misalnya, senyurnya. Siapa yang paling, Riza? Banyak bantu Riza? Ya. Kampu Trimira. Marino. Mereka sangat membantu, karena mereka semua pernah ada di posisi itu. Mereka semua pernah ada di posisi itu. Sebagai aktris. Sebagai aktris. Sebagai aktris. Oh, oke, oke. Sebagai aktris. Sebagai aktris. Dan mungkin ceritanya. Aku seperti, oh, menarik. Tidak. Sebagai aktris. Sebagai aktris. Sebagai aktris. Ya. Jadi, sebagai aktris. Sebagai aktris. Jadi, mereka banyak membantu saya. Direkturnya juga. Banyak bantu. Bagus. Kalau kamu udah ngeliat, udah nonton dong semuanya kan? Seluruh season, seluruh episode. Menurut kamu yang paling, karakternya kamu suka siapa? Selain Miranda ya? Selain Miranda ya? Selain Miranda. Karena. Karena. Saya pikir itu banyak untuk memutuskan. Apa yang dia memutuskan akhirnya. Karena, itu adalah percaya terlebih dahulu. Mas Aris benar-benar. Laki yang dia menurut. Itu percaya terlebih dahulu. Luan kayak ideal ya? Dan dia mengorbanin kerjaannya dia. Untuk. Dan dia detektifnya jago ya. Detektif kerjaannya ya. Ya. Ada next project gak? Next project kamu. Next project? Ada. Ada beberapa tawaran. Tapi. Tapi. Saya akan lihat. Saya sudah melakukan beberapa film lain. Selain Layangan Putus. Ada satu film yang lagi. Sama Vino Bastian. Oh. Yang belum keluar. Oke. Apa? Drama? Or komedi? Drama komedi. Drama komedi. Oke. Oke. Game time. Sekarang kita game yang namanya. Wheel of Truth. Jadi. Super easy. Kamu tinggal mencet. Button yang tengah. Nanti akan keluar. Pertanyaan random kamu harus yuk. Udah. Udah. Lima aja. Lima. Let's answer five questions. Oke. Deskripsikan dalam tiga kata. Bagaimana kesan. Your first kiss. And your latest kiss. Oh wow. First kiss. Oh my god. Tiga kata ya. Deskripsikan dalam tiga kata. Bisa first kiss atau latest kiss lho. The latest kiss. Cus yang mana? Latest kiss yang mana? Okay. Probably first kiss. First kiss. First kiss. Probably pas kayak. Junior high school. Oh SMP. Okay. Gimana? Deskripsikan dalam tiga kata. Tiga kata. Awkward. 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 Awkward itu berarti canggung. 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 Kok bukanya gitu. Berarti gak berkesan banget. Gak berkesan. Gak berkesan. Gak berkesan. Gak berkesan dan. What's the boys name? Di sini. No. Instagramnya aja. Canggung. Nggak berkesan dan. Canggung. Tidak berkesan dan. Coffee. Bukanya menggaparkan semuanya sih. Kau. Apa ya? Bahasa Indonesia ya. Oh ya. Tapi itu. Coffee tuh. Cia rapi. Gimana ya. Kayak berantakan-berantakan gitu ciumnya. Ia. Nyiumnya harus bibir. Nyiumnya digida. Oke. Oke next, apa kebohongan kecil yang masih kamu simpan saat ini, bohong apa yuk, apa ya, jadi aku orangnya polos banget ya, keliatan sih polos Atau gini, pernah bohongin orang tua yang paling lucu apa, terus ketahuan? Ya mungkin kalau misalnya masih sekolah gitu kayak, suka bandel pas baru-baru belajar nyetir mobil kan, diam-diam, bukannya kesekolahan tapi mah ngomong-ngomong semata-ngomongnya itu juga biasa Ya ya ya, oke, terus semua orang mah, kebohongannya ini ya Next Sebutkan satu film yang bikin kamu bisa nangis sejer Nangis banget gitu, ya Oh, probably film tentang Ajin, itu bisa nangis Oh my god Aji Poo, atau Marley and Me Oh Marley and Me aku nangis banget sih Awalnya kayak common beat, tau-tau endingnya sedih banget Lassie, Lassie, jaman dulu nonton nggak? Nggak 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 mudah banget Sorry, 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 sorry Lu ketawa, lu nonton ya? Nonton ya? Kan gitu sama coba itu Kita seumuran Kita seumuran kan 20 Bener-bener Thank you loh, Red, naik banget Aku juga Marley and Me sih, aku nggak tahu apa itu Lassie Nggak tahu ya, Bethelman tau nggak? Nggak? Anjing Bethelman Tua Oke Pernah nggak Oh my god Pernah nggak diem-diem suka sama pacar temen kamu? Nggak apa-apa lo kan diem-diem Nggak pernah sih Masa? Kalau misalnya udah Jadi pacar temen aku, apalagi sahabat langsung anggap mereka kayak Nggak harus sahabat, temen aja Nggak kenal Jadi mancing-mancing untuk pertanyaan, yes deh Terus abis gue Wow Taper ya Mungkin nggak suka kayak I wanna be with them Tapi suka secara kayak Ya, girl crush Ya, ya, ya Tapi kan bukan berarti harus milikin dan ngacoin hubungan orang ya Judulnya admiration boleh Admiration boleh Nggak berarti harus di Tapi nggak usah Ya, ya, ya Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa Masa dong Iya Oke Pernah nggak Menyesel pacaran Pernah nggak menyesel Berhubungan sama satu orang Apa alasannya? Sorry Pernah nyesel Kamu udah pernah pacaran berapa kali? Yang kamu hitung deh Yang terhitung Itu dulu pertanyaan Yang terhitung Yang terhitung dan tak terhitung Mungkin yang real relationship Ya, yang you feel like it's real gitu I feel like only Three Iya Berapa lama misalnya? Satu tahun Satu tahun Satu tahun Tiga tahun Satu tahun Yang terakhir tiga Yang terakhir empat tahun Yang terakhir empat tahun Wait Ada dari umur belasan dong? Umur 18? Di high school Dari umur Awalnya dari umur 16 And then after Langsung pindah Pacaran lagi And then I feel like I've never been single Semenjak usia 12 Soke Gua baru single Pertama kali di usia 35 tahun Gua juga belum pernah single Dari umur 13 tahun Wah, pertama kali pacaran lu? Lebih parah 13? Sama Dari pertama kali pacaran Umur 13 Sampai 35 tahun Dari umur 13 Gila Oke Karena lebih Abis itu sih Yes Sorry boleh tahu Orang terakhir Orang apa? Bles Kepo deh Siapa? Siapa? Kamu gak sih kita Ada gak sih di gosip-gosip gitu Ada ya? Public figure gak? Public figure gak? Enggak Oh ya Oh ya Oh ya Jawab dulu Jawab dulu Pernah gak nyesel pacaran sama seseorang? Kalau udah putus ya gak banyak Kalau iya makanya Enggak lah Gak nyesel sih Justru kita budget dari setiap hubungannya Walaupun hubungannya berakhir dengan hal yang buruk Tapi ya You learn from it Dan kita tambah dewasa lagi So No regrets ya No regrets Good Dipencet lagi Hal terbucin yang kamu pernah lakukan ke seseorang Hmm Bucin itu kayak buta cinta kan? Iya Kayak budak-budak cinta Budak-budak cinta Budak-budak Oke Hal terbucin yang pernah kamu lakukan ke seseorang Hal paling menurutnya Hehehe Oke Udah pelar-pelar nih makanannya? I don't know Apa ya? Kamu bucin gak orang ya? Mungkin pas kayak long distance Pernah kayak terbang Like surprise Terbang ke luar negeri Cuma berkisit dia Terus Terus That's nice I don't know That's actually quite butcin sih That's butcin? Okay, cool Karena aku I'm not that much of a romantic Kayak aku bukan orang yang Romantik banget Dan suka Cowok yang romantik juga So Mungkin itu hal yang paling bucin sih Awww Okay So for example There's a guy Who's really into you Pengen ngedeketin Fred Apa yang bikin Fred bisa Jatuh hati emangnya orang cowok? Mungkin ada yang banyak yang mau dengar ini Mesti ya? Mungkin Mungkin It's actually very simple Apa? It's actually very simple If he's a nice guy or not Itu jujur sih Kayak Gak, tapi kan fisik pasti Fisik itu Fisik itu Fisik itu Fisik you notice it first Ya Sukanya yang ganteng Menarik Karismatik Charming ya Atau Yang nerdy-nerdy Look gitu Kayak Yang karismatik aja Charming Charming Charismatik Gak usah ganteng-ganteng banget Gak usah terlalu ganteng Yang penting punya personality ya Yang punya personality Dan baik Baik sama semua orang Dan banyak orang yang respect Sula juga punya personality Dan gue pikir dia marah Ya 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 Jauh tapi Ya Jauh tapi Apa yang terfikir? Hmm Siapa ya? Siapa yang cocok ya? Apakah kamu dalam hubungan? Sekarang? Ya Kira-kira Kira-kira Deket-deket aja Atau dating? Udah deh Kira-kira Ngerti aja deh Kira-kira Udah deh Gak usah ditanya-tanya Oh gitu ya Kira-kira Kayak jawaban anda gitu Iya Kalo ditanya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Karir Buat yang kira-kira Buat yang kira-kira Ini juga Buat kira-kira Semoga kita cross path lagi dalam masa depan Ya Jangan ngapok ya kalo diundang Jangan ngapok Kita banyak kalo acara-acara Banyak acara Eh Dozo, dozo Let's go Let's eat Oh my god, banyak banget Kira-kira 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 Kira-kira